Ada tiga tanda orang bersuka cita. Yang pertama, tanda orang bersuka cita, dia tertawa. Yang kedua, tanda orang bersuka cita, dia bernyanyi. Yang ketiga, tanda orang bersuka cita, dia menari. Bayangkan, waktu anda datang ke rumah tua, anda bisa bersuka cita, anda menari, anda memuji. No wonder, hatimu yang gembira adalah obat yang mancur. Suka tuh Jackson sendiri-sendirinya, jangan. Dancer banget tuh lah. Sering tuh kalau ada musik, asal musik aja langsung dance. Bicara dulu, dulu. Apalagi kalau udah kena mampu kan. Jadi sendiri-sendirinya, jangan. Omencer banget. Semua itu nong-seng, kalau kata orang Belanda. Ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Wanvila, mungkin konten ini adalah untuk memaparkan dari mana sebetulnya ajaran-ajaran yang mereka terapkan di dalam gerejanya itu. Karena disini baik sekali, bagus sekali apa yang dipaparkan oleh sang pendeta ini. Bahwa ketika orang Kristen itu datang ke gereja, fungsinya adalah memang untuk berbahagia. Dengan cara apa? Dengan cara menari dan bernyanyi. Sungguh ini adalah doktrin yang memang disampaikan oleh kekristenan sendiri. Oleh para pendetanya sendiri. Karena tidak ada satu ayat pun Yesus itu menjelaskan kalau Yesus pada zaman dulu, pada zaman satu masehi atau abad pertama dulu, itu Yesus tidak pernah datang ke gereja, apalagi gereja ya, datang ke tempat peribadatan, kemudian mengajarkan jemaatnya ini tentang bernyanyi dan menari. Dan ketika pendeta ini menyampaikan doktrin untuk bernyanyi dan menarinya itu unik ya, karena pendetanya ini sangat bersemangat menyampaikan kotbahnya itu tadi. Mari kita simak sahabat Wanvila. Tujuan kita datang ke rumah Tuhan. Kenapa sudah datang jauh-jauh? Ada yang datang dari Bogor, dari Tenggarang, ada yang datang dari Bekasi, Cengkaring, ada yang datang dari Bandung. Sudah datang ke rumah ibarat. Tujuan yang pertama adalah untuk mengucapkan rasa syukur buat pemeliharaan Tuhan. Sepanjang sepekan Tuhan menyertai kita, kita datang ke rumah ini untuk bersyukur. Tuhan adalah baik selalu, selalu, Tuhan adalah baik. Sebagai rasa syukur karena Tuhan telah memelihara, karena Tuhan telah memberkati, karena Tuhan telah menolong, makanya kita datang untuk bersyukur. Sudah mau rasa hadirat Tuhan, sudah tidak rasa hadirat Tuhan. Tujuan sudah datang ke rumah Tuhan untuk bersyukur. Kenapa saya kok gak rasa hadirat Tuhan ya, waktu saya memuji menyembah Tuhan? Bukan itu intinya. Seringkali kita itu menuding pemimpujian, menuding pemusik, kalau gak ada hadirat Tuhan, kalau gak merinding, pasti mereka kurang doa dan puasa. Mereka inti sudah datang ke rumah Tuhan, bukan untuk merasakan merinding-rinding, tapi untuk bersyukur, menyembah, mengagumkan dia, yang begitu baik dalam hidup kita. Nah, doktrin di bagian ininya masih sama lah ya, mirip-miriplah dengan kita, bahwa kita datang ke tempat peribadatan itu adalah untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan merasakan kehadiran Allah berkomunikasi dengan kita. Di bagian ini kita masih setuju, tetapi ada hal lain kenapa mereka harus datang ke gereja, dan untuk apa mereka datang ke gereja itu dijelaskan, karena mereka memiliki empat alasan datang ke gereja, alasan yang pertamanya masih bagus, kedua dan ketiga tidak perlu saya tampilkan, dan alasan yang keempatnya ini yang sangat menarik. Mari kita simak sahabat. Karena waktu setelah datang ke gereja, bukan cuma sehat secara roh, tapi sehat secara jasmani. Karena waktu setelah datang ke rumah tua, setelah keluar dari rumah, dan mulai jalan kaki ke tempat ini, dan sampai ke tempat ini, setelah mulai tepuk tangan, goyang, setelah mulai angkat tangan. Dari bagian ini sudah kelihatan bahwa pendeta ini luas ya gerakannya. Jadi lucu memang, gerakannya itu seperti seolah-olah, memang dia sudah terbiasa menari. Dan memang begitu mungkin kondisi yang terjadi di dalam gereja. Semuanya nyanyi. Tahu-tahu ada tiga tanda orang bersuka cita. Yang pertama, tanda orang bersuka cita, dia tertawa. Yang kedua, tanda orang bersuka cita, dia bernyanyi. Yang ketiga, tanda orang bersuka cita, dia menari. Bayangkan, waktu Anda datang ke rumah tua, Anda bisa bersuka cita, Anda menari, Anda memuji, no wonder, hatimu yang gembira adalah obat yang mancur. Saya selalu ambil kesempatan di gereja untuk menari. Karena di rumah jarang menari. Karena kenapa? Waktu saya menari, istri saya selalu menertawakan saya. Lu nari kayak injek semut. Makanya saya kalau di gereja, udah saya puas-puas. Kenapa? Karena semua ikut menari juga. Nggak ada yang meladikin saya injek semut. Nah, jadi sudah jelas ya, bahwa doktrin datang ke gereja untuk bernyanyi dan menari, itu memang doktrin yang disampaikan oleh pendetanya sendiri, supaya orang datang ke gereja itu berbahagia, katanya begitu. Karena kebahagiaan itu biasanya ditampakkan ketika mereka tertawa. Sebetulnya sih tidak seperti itu ya. Saya kurang setuju di bagian ini. Tapi ini bukan masalah setuju dan tidak setuju. Hanya saja saya punya pandangan lain bahwa orang yang bahagia itu biasanya ditunjukkan dengan menangis. Coba bayangkan, ketika Anda merindukan seseorang yang sudah lama tidak pernah bertemu, kemudian bertemu pada saat itu. Bayangkan, orang yang paling Anda rindukan, misalkan apa yang terjadi ketika Anda bertemu dengan dia. Saya yakin Anda pasti menangis. Itu adalah salah satu tanda kebahagiaan yang paling hakiki. Tidak, saya minta ke depan selalu, Tidak, 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 Tidak. Samaik Nah, itu hanya salah satu pendapat pribadi saya sendiri bahwa kebahagiaan yang paling hakiki itu adalah ketika kita bertemu dengan orang yang lama kita rindukan, ketika bertemu kita pasti menangis. Dan sahabat Tuhan Vilah saya doakan supaya Anda yang menonton video saya disampaikan oleh Allah menjadi tamunya Allah Bisa datang ke Mekah baik umroh walaupun haji Karena disana ketika Anda sudah bertemu dengan Kaabah Saya yakin Anda semua akan merasakan tangisan yang tidak akan pernah kalian bisa jawab kenapa Anda bisa nangis disitu Dan sahabat Tuhan Vilah kita beralih lagi kepada video yang tadi Dimana di dalam gereja itu banyak sekali variasi tarian-tarian yang dilakukan oleh jemaat-jemaat gereja Dan saya hadirkan yang tarian yang lucu-lucu saja ya berikut videonya sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!